Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi dengan channel edu23 suasana agak petang ini kameranya front view jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan review review cat kayu ya review cat kayu jadi yang sebelum di cat itu warnanya kurang lebih seperti ini wah, aduh gelap ya nanti akan saya lihatkan di front view nya kamera oke, kita akan tunjukkan bagian yang belum di cat oke, kurang lebih seperti ini penampakan pintu yang sebelum dicat jadi di video kali ini lanjutan dari yang tadi itu adalah saya ingin mencoba memberikan review dan semoga saja nanti bisa menjadi rekomendasi cat kayu yang recommended jadi kemarin saya beli cat cat kayu itu warnanya kurang lebih warna kayu tua jadi coklat tua seperti apa jadinya ini bagian yang belum saya cat kemudian yang barusan saya cat ini barusan yang sudah saya cat warnanya ada juga yang sebelah sini juga sudah saya cat ini kemarin seperti ini warnanya ini kalau white nya saya kurangin saya samakan dengan penampakan nyatanya kurang lebih seperti itu mungkin masih kurang rata ya secara pengecatan jadi itu adalah warna coklat tua kita nanti akan lihat seberapa sih kemudahan kemudian juga memakai cat ini cat yang saya pakai adalah ini secara bilazo ya namanya woodstein bilazo ini berapa liter ini seperempat ini ya seperempat liter jadi secara kekentalan ini sudah mau habis ini tuh sudah sangat-sangat cair kalau rekomendasi dari penjualnya itu sampai 50% pengencerannya jadi ini cat kayu yang memakai pengencer air oke 712 jadi kodenya ini adalah wahoni ya oke kita akan lanjutkan proses pengecatan ini tinggal sedikit secara jumlah yang saya dapatkan dengan kemasan seperempat liter ini itu saya mendapatkan ini depan belakang sudah saya cat di 1 2 2 pintu kemudian yang ini 1 2 2 pintu kemudian ini yang ketiga kamar ini kamar kedua kemudian yang itu pintu masuk yang kedua jadi ada 1 2 3 3 daun pintu 2 kubut arum semuanya sudah bolak-balik kecuali yang kamar ini belum bolak-balik yang 2 kamar ini ini 1 hanya 1 baru 1 sisi yang ini juga baru 1 sisi tinggal catnya tinggal segini sedikit kemudian ditambah jendela jendela ini ada 4 ini kemarin sudah saya cat bagian bagian depan bagian depannya oke jadi seperti ini ya ini bagian depannya oke bagian depannya ini kemudian ini bagian depan yang 4 jendela ini sudah saya cat ya ini pintu masuk yang 1 daun pintu tadi bagian dalam sudah saya cat kemudian bagian luarnya juga sudah saya set cat jadi sekali lagi itu tadi ya itu tadi ya 3 pintu kamar kemudian 1 2 kupu tarung 1 kupu tarung atau 2 daun pintu ya bolak-balik kita akan selesaikan nanti sampai seberapa oke sisa dari cat yang sedikit ini cat kayu dengan penceran yang seperti tadi yang saya lihatkan seperti ini ya sekali lagi rekomendasi dari penjual itu sampai 50% pengencernya bilazu woodstein tinggal sedikit tapi ini tidak sampai 50% pengencernya yang saya lakukan cuman tingkat pengencernya sampai segini itu bisa mendapatkan seperti yang tadi saya sampaikan kita akan selesaikan untuk menyelesaikan kerangka dari jendela karena ketika apa ya itunya dibuka maka itu akan kelihatan maka lebih baik saya saya cat oke kita akan lanjutkan catnya catnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton